I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Siapa yang tak mengenal sosok aktris berparas cantik dan bertubuh seksi Ariel, tatum? Belakangan ini perempuan 20 tahun tersebut sudah tak canggung lagi untuk membagikan kemesraan dirinya dengan kekasih barunya Ryuji Utomo. Pria yang kini menjalin hubungan asmara dengan Ariel, tatum itu dikenal sebagai pesepak bola muda berbakat. Namanya mulai dikenal ketika membela tim Nas U19 pada tahun 2013 lalu. Selama perjalanan karirnya sebagai pemain bola, Ryuji sempat menjalani trial klub di Jepang dan pernah bermain untuk tim Al-Najma, klub bola asal Bahrain pada tahun 2015. Sebelumnya, pria perdara Jepang dan Jawa ini pernah memperkuat skuad Mitra Gukar dan hingga kini ia bermain untuk klub Persija Jakarta. Rasanya Ariel, tatum tak salah memilih Ryuji sebagai pasangan kekasihnya. Sama-sama memiliki para serupawan, keduanya terlihat cocok sebagai pasangan kekasih. Kini keduanya sudah tak menyembunyikan status sebagai pasangan kekasih. Lihat saja Instagram keduanya. Mereka sudah tak sungkan lagi untuk memamerkan momen kebersamaannya, baik lewat unggahan foto di Instagram atau lewat Instagram Story. Baik Ariel maupun Ryuji bahkan sudah saling melemparkan kalimat romantis kalau memamerkan kemesraannya di akun media sosialnya masing-masing. Lantas, seperti apa tanggapan Ariel Tatum ketika Tim Insert menanyakan kedekatannya dengan pemain Persija tersebut? Ryuji dikabarkan memang sempat menjalin hubungan dengan Yuki Kato yang notabene adalah sahabat dari Ariel Tatum. Persahabatan dua artis muda Ariel Tatum dan Yuki Kato memang sudah terjalin cukup lama. Kendati kedekatan keduanya terbilang seperti hubungan keluarga, namun saat membicarakan hal asmara, keduanya seakan saling tutup mata. Hal ini terjadi pada kekasih baru Ariel Tatum saat ini, Ryuji Utomo yang pada kenyataannya adalah mantan kekasih dari Yuki Kato terdahulu. Ariel bahkan sempat digadang-gadang menikung pacar dari sahabatnya sendiri. Ryuji memang sempat menjalin asmara dengan Yuki yang dikabarkan kandas pada September 2016 lalu. Hingga pada akhirnya, Ryuji berlabuh ke pelukan sahabat dekatnya yakni Ariel Tatum. Hingga kini tidak ada beredar kabar bahwa telah terjadi konflik diantara mereka berdua. Malah tersebar foto-foto yang menunjukkan bahwa persahabatan mereka baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!